Dari kecil, saya tipu orang yang dalam hal mencari imu memang agak gak sabaran. Haus gitu ya Pak. Jadi lulusan terbaik, terus juga diterima di universitas dan jurusan yang favorit. Lalu berkesempatan kuliah dan meniti karir di Australia. Bahkan juga pernah menjadi bagian dari WHO. Iya. Semester 3 itu saya udah akhirnya nikah. Semester 3 udah memberanikan diri untuk menikah waktu itu. Supaya tidak terpengaruh pergaulan. Jadi saya bisa bergaul bebas setelah ini. Udah pegawai tapi tidak tetap. Dipindah-pindah Pak. Jadi gak tetap, mungkin tetap duduknya, gak tetap rejekinya. Itu gak jelas juga ini. Teladan itu sebetulnya memang gak mesti yang terbaik. Tapi jadi contoh. Teladan itu gak mesti yang terbaik. Tapi harus jadi contoh. Iya. Selalu doa yang saya baca dari dulu sampai sekarang adalah Allahumma alhim nirusdi wa'idhi misyari nafsi. Wah sama lagi. Jadi perbanyak syukur itulah yang akhirnya juga mendatangkan lebih banyak rejeki. Pak, sering denger gak kata-kata berpengaruh tapi tidak terpengaruh? Kita membangun ya, karakter kepribadian kita yang bisa membuat orang segen. Bahwa di negara yang begitu sekuler sekalipun, ya hukum Allah, ayat Allah itu ada. Iya. Ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainers, apa kabarnya? Kita ketemu lagi bersama saya di Kasaputra. Di episode kali ini kita berbicara tentang profesional religius. Sering terdengar kata-kata profesional religius. Tapi mungkin secara harfiah kita juga tidak begitu mengetahui apa yang dimaksud dengan profesional religius. Mungkin secara gambaran kasarnya adalah ketika kita berbicara profesional adalah orang yang melakukan segala sesuatu berdasarkan basic pekerjaan atau basic pendidikan sehingga menciptakan sesuatu tersebut dengan apa yang mereka minati dan apa yang mereka kerjakan secara profesional. Atau mungkin juga kalau kita berbicara tentang religius, itu hubungannya dengan Tuhan. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam kadarnya itu, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang profesional religius saat ini narasumber saya bisa dikatakan ini adalah gambaran secara utuh apa itu yang dimaksud dengan profesional religius. Seorang dokter. Seorang mubalek juga. Ini dia Pak Diki. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Lines. Baru pertama kali atau sudah? Tiga kali, empat kali? Sudah kedua kali. Nah yang kedua kali ini kita akan ngobrol banyak Pak. Mungkin generus atau juga liners yang ada di rumah sana juga pengen mendapatkan inspirasi yang oke gitu. Tentang gambaran bagaimana menjadi seorang yang profesional religius. Pak Diki ini juga merupakan peneliti keamanan dan juga ketahanan global Griffith University Australia. Betul seperti itu. Pernah juga di WHO. Pernah juga dinas atau melakukan pekerjaan ke Gaza. Iya, iya. Nanti kita cerita. Nanti kita cerita. Dan yang pengen Dika tahu adalah Bapak ini mubalek angkatan tahun berapa? Jadi sebenarnya saya bukan mubalek tapi pernah mondok. Oh pernah mondok? Iya, tapi tidak tes mubalek. Tidak sampai kertosono? Tidak merasakan bagaimana rasanya belenderang? Belum, belum. Tapi mendengarkan cerita itu ya Pak ya? Iya, iya. Karena keburu, sedikit. Keburu dipanggil untuk sekolah waktu itu. Karena saya diterima di kedokteran ya. Tahun berapa tuh Pak? 91 awal. Tahun 91-an. Mondoknya di? Di Sumber Barokah. Kerawang. Oke, alumni Kerawang. Iya, iya. Biasanya alumni Kerawang tuh jago main bola. Bapak main bola nggak? Iya. Main bola juga? Wah asik nih. Nanti kita main bola ya Pak. Iya, iya. Pak, akhirnya kemarin memutuskan, udah nih belajar. Mondok, belajar ilmu agama gitu. Apapun hadis, Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian ada panggilan dokter ya? Iya. Sekolah kedokteran. Di Unpad. Ilmunya udah dapet, kemudian akhirnya masuk Unpad. Iya. Gimana Pak? Mengkombinkan ilmu antara ilmu Quran hadis, kemudian juga dengan ilmu kedunian ini seperti apa? Iya ini penting ya, karena pada saat itu saja sebetulnya kenapa alasan saya mondok itu karena bicara ilmu itu ternyata tidak bisa hanya dari membaca. Tidak hanya dari mendengar saja, tapi betul-betul harus berguru ya. Dan itu saya dapatkan dari salah satu murid, apa sorry, guru pertama saya, Mas Anas ya, Mubalik saat itu. Di Serang, di Serang, Banten. Banten. Saat itu sebetulnya awal-awal tahun sepuluh bulan saya sudah berencana ingin mondok. Nah, di pondok itulah saya mendapatkan apa yang sebetulnya harusnya kita pelajari. Dan Alhamdulillah ini dalam konteks organisasi kita ini, itu sekarang sudah jauh lebih tertata. Yang nggak mesti semuanya kepesan. Tapi pada saat itu saya melihat kebutuhan saya sebab paling saya masih sangat muda ya. Mudah banget waktu itu ya Pak. Mudah banget gitu ya. Mudah tampan gagah dan perkasa pasti waktu itu Pak. Astagfirullah. Nah, di situ jadi kita bisa menimba apa yang kita kerjakan ya berdasarkan ilmu. Oke. Jadi tidak hanya tadi, tidak hanya ya, apalagi saat itu kan belum ada YouTube. Belum ada Pak. Insya Allah belum ada. Belum ada, dulu itu pertama kali malah ada yang namanya Friendster. Nggak tahu, Bapak main nggak Friendster FS? Ya, kayaknya tahun sembilan baru mulai-mulai ini internet itu ya. Yahoo. Setelah Yahoo ada aplikasi chattingnya namanya Friendster. Iya, Messenger. Messenger, Friendster kemudian naik lagi ya. Itu saya kenalnya di Australia tahun 2000-an. Ini, Messenger itu Pak? Iya, tahun 2000-an pertama sekolah. Total Pak, Mondok di Kerawang akhirnya berapa tahun sebelum? Nggak, nggak sampai setahun. Oh, nggak sampai setahun. Tapi belajar itu ya, Mondok di situ. Dan sampai bahkan hacking house-nya saat itu, saya nggak cukup hanya di Pondok, tapi saya ke rumah guru saya di rumah. Ke rumah Mubaleknya? Iya, bukan Mubalek, guru Bini Sepuh. Oh, Bini Sepuh, guru. Oke, oke. Salah satu murid langsung Pak, Mubalek besar kita. Nah, karena di situ saya jadi lebih bisa cepat dan banyak bertanya. Kalau di, kan itu kan kayak kelas kan kalau itu, itu terbatas sekali. Ada namanya kelas pegon, lambatan, saringan, cepatan, saringan. Udah lama itu, kadang-kadang giliran kan. Saya dari kecil, saya tipu orang yang dalam hal mencari imu memang agak nggak sabaran. Haus gitu ya Pak? Dan ya, Alhamdulillah saya dikodar cepat. Untuk menangkap itu Pak? Menangkap itu. Jadi, ya teman SMP saya, SMP saya, tahu lah kalau saya bicara gini berarti, atau SD saya. Jadi kalau saya sekolah dulu, sering kali, kadang saya nggak masuk kelas. Kenapa tuh Pak? Karena pelajaran saya keusahai. Oh gitu? Jadi saya mending belajar sendiri. Bapak bolos berarti? Ya, saya, karena saya sering jadi kotorosis ya. Bukan bolos. Oh, ada kegiatan organisasi biasa. Ya, jadi saya di ruang osis belajar sendiri. Anak osis gitu ya kan. Oke. Kurang lebih hampir satu tahun kurang. Setelah itu masuk universitas pajajaran. Di kedokteran, ya. Kedokteran. Ya, karena sebetulnya, ini juga karena saya, ya kita harus birul walidain ya. Jadi, bapak saya dokteran. Oke. Alumni UNPAD. Jadi, dari awal-awal, pengen banget saya jadi dokter. Dan harus masuk UNPAD. Waktu itu ya. Jadi, ketika keputusan itu. Kan dulu kalau nunggu, namanya UMPTN dulu. Ya. Kita nunggunya itu harus depan kantor PR. Pikiran rakyat kalau di Bandung. Untuk tahu kita masuk nggak di situ. Nah, bapak saya sudah menemukan ada nama saya di situ. Ya, saya pulang. Waktu bapak masih di Karawan waktu itu. Ya. Akhirnya keluar namanya, pulang. Saya pulang. Dan masuk universitas, pajajaran, kedokteran itu. Pajajaran umum. Berapa tahun, Pak, akhirnya menyelesaikan pendidikan? Akhirnya, 4 tahun. Karena profesi dokter itu ada sarjana kedokteran. Hmm. Kemudian koas. Ya. Jadi, kurang lebih 6 tahun. Sarjana kedokteran kurang lebih? 3 tahun? 4 tahun. 4 tahun, ya. 4 tahun. Koasnya berapa tahun? 2 tahunan. 2 tahunan. Kemarin koasnya di mana, Pak? Di RSIS. Oh. Banyaknya, ya. Walaupun ada di rumah sakit lain. Oke. Setelah menempuh pendidikan 6 tahun lah, kurang lebih seperti itu. 7 tahun lah berarti saya hitungnya. Karena harus 1 tahunnya mencari ilmu kurang hadis gitu kan ya. Oke. Sementara 6 tahunnya ilmu keduniaan gitu. Artinya nih, udah lengkap nih. Bekalnya gitu kan. Antara ilmu dunia sama ilmu akhiratnya. Ceritanya bisa sampai ke WHO, kemudian ke Gaza, ke Griffith. Yang mana dulu nih? Yang dilakukan waktu itu. Nah, sebelum itu. Nah, jadi ketika saya sudah ngaji ya. Mangkul ya. Itu, kita jadi paham bahwa, ya, nikah tuh untuk mencari rejeki juga. Oh, gitu. Oke, oke. Jadi, kenapa saya ceritakan? Karena ketika saya kuliah, semester 3 itu saya sudah akhirnya nikah. Semester 3 sudah memberanikan diri untuk menikah waktu itu? Supaya tidak terpengaruh pergaulan. Jadi, saya bisa bergaul bebas setelah nikah. Jadi, pergaulan bebas setelah nikah tapi ya. Setelah nikah. Boleh kita itu pergaulan bebas. Sangat bebas ya. Sangat bebas. Tapi setelah nikah. Iya, iya, iya. Betul juga. Nah, itu yang membedakan kita sebagai orang yang berilmu faham dengan yang tidak. Nah, dan itu penting karena ternyata dari situ juga akhirnya membantu ya. Oke. Dalam rangka kelancaran. Ngomongin masalah rejeki nih. Artinya sudah menikah, kemudian kelar, kuliah, koas, dan lain sebagainya. Yang mana dulu yang dilakukan itu? Apakah masuk? Katanya sempat jadi ASN juga. Iya. Jadi, saya sempat jadi, aduh namanya PNS ya. PNS, Pak. Jadi, tapi pertama saya kerja itu di Tasik Malaya. Oh, daerah Tasik. Sebagai abdi negara lah ya. Iya. Sebelumnya, sebetulnya ya sudah juga kerja. Tapi di swasta beberapa klinik dan juga rumah sakit. Berarti tahun berapa tuh Pak Bapak udah menjadi seorang abdi negara? 98 itu. Oh, 98 udah jadi idola tuh ya karena abdi negara. Pakai seragam. Abdi negara. 99 2000-an. Oh, 99 2000-an? Karena sebelumnya saya di Bandung dulu. Nyari uang dulu. Nyari uang dulu gitu kan. Sambil fikir-fikir dulu. Karena waktu itu, pemikirannya antara lanjut spesialis atau jadi ke abdi negara itu. Abdi negara. Akhirnya milih abdi negara. Alhamdulillah begitu. Karena ya kita sekali lagi kan punya ilmunya. Ya sholat istiqoro dong. Oh, dipilih antara sholat istiqoro. Sambil menunggu ya ilham dan dibukaan jalan yang lain, ternyata jalannya seperti itu. Oke. Akhirnya menjadi abdi negara. Abdi negara. Di Tasik Malaya. Di Tasik Malaya. Terus upacara nggak setiap pagi Pak? Saat itu karena saya di Puskesmas, di Kaki Gunung Galunggu, jadi upacaranya mungkin sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya biasanya sih gitu. Kalau sekarang kan aturannya memang abdi negara tuh kayak misalkan di provinsi dan lain sebagainya kan ada dua minggu sekali. Ada yang satu bulan. Tergantung dari instansi. Saat itu nggak. Satu bulan sekali ya. Kita nggak berbicara upacaranya sebenarnya Pak. Pak akhirnya setelah masuk menjadi ASN di, apa namanya kemarin? Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Kabupaten. Oke. Berapa tahun di situ Pak? Kurang lebih hampir tiga tahun. Hampir tiga tahun? Itu namanya PTT. Pegawai tidak tetap. Oh gitu. Udah pegawai tapi tidak tetap. Dipindah-pindah Pak? Jadi nggak tetap. Mungkin tetap duduknya, nggak tetap rejekinya. Itu nggak jelas juga ini. Itu zaman dulu ada namanya gitu. Ada PTT Pak? Iya. Oh. Nah, alhamdulillah ya, apa namanya, saya dapatnya juga, walaupun itu di kampung lah katakan ya, tapi ya tidak terlalu terpencil sebetulnya, sehingga memudahan akses. Oke. Akses apa ya? Akses mengaji. Mengajinya ya. Jadi Bapak tetap berpatokan bahwasannya ngaji itu nomor satu ya? Nomor satu. Oh ya, kita jangan sampai tertinggal itu. Karena kalau dalam konteks pemahaman saya ya, apalagi tadi sudah di bekal itu ya, dunia ini akan mengikuti kalau akhirat kita juga kita kejar. Kira-kira yang tadi, dunia ini panggung sandiwara. Oh nggak, bukan ya Pak? Itu salah satu lagu yang saya suka nyanyikan. Pak, ngomongin masalah kedokteran tuh kan, biayanya nggak murah. Iya, iya. Iya kan? Nggak murs, kalau bisa dibilang gitu. Artinya banyak sekali tuh rentetannya. Iya. Apakah dulu Bapak juga belajarnya itu gimana? Maksudnya karena tahu biayanya mahal, akhirnya pengen cepat-cepat kelar karena tahu biayanya mahal dengan cara yang seperti apa waktu itu? Ya sebetulnya salah satu kenapa saya memilih negeri, Pak, ngomong-ngomong kedokterannya, supaya tidak terlalu mahal. Oh nggak murah ya? Jadi sebetulnya disebut mahal relatif kalau untuk negeri ya, kecuali mungkin biaya hidupnya ya yang ini. Tapi secara umum jauh-jauh lebih murah dibandingkan kalau di swasta. Nah, hanya memang sekolah kedokteran yang normalnya aja udah lama, apalagi kalau kita lama-lamain gitu, jadi tambah lama. Nah, oleh karena itu keseriusan, itu jadi fokus saya. Apalagi dalam setiap pengajian yang saya rutin kan, kalau kita ngaji itu, salah satu nasihat yang selalu saya ingat sejak waktu saya mondok. Bahwa profesi apapun yang dipilih, mau itu pelajar, mahasiswa lah termasuk itu, jadilah yang teladan gitu. Jadilah yang teladan? Iya, jadilah teladan. Gimana tuh maksudnya jadilah yang teladan? Jadi kalau itu dari pinis sepuh kita, itu dibilang bahwa profesi apa yang kamu lakukan, lakukan sebagai orang, fokusnya sebagai yang teladan ya. Teladan itu sebetulnya memang nggak mesti yang terbaik, tapi jadi contoh. Teladan itu nggak mesti yang terbaik, tapi harus jadi contoh. Iya, jadi kalau teladan itu nggak mesti misalnya nilai 100, nggak, tapi dia secara ahlak baik, tapi secara perilakunya bisa jadi contoh. Nah, itu yang saya terapkan. Sejak, sebetulnya sejak sebelum saya mondok. Udah menerapkan itu ya. Makanya saya sering jadi siswa teladan, gitu. Bukan berprestasi, tapi teladan. Siswa teladan, walaupun nilainya tetap lebih tinggi daripada yang lain, gitu. Ya, sama aja sih. Sama aja. Keladan dan berprestasi, Bapak itu namanya, Pak. Sama aja. Dua-duanya diborong. Pak, jadi lulusan terbaik, terus juga diterima di universitas dan jurusan yang favorit. Lalu berkesempatan kuliah dan meniti karir di Australia. Iya. Bahkan juga pernah menjadi bagian dari WHO. Iya, iya. Sekeras apa Bapak melakukan berjuang meniti karir tersebut? Sehingga kayaknya ini hal yang banyak orang di luar sana pengen masuk di. WHO. Itu kan nggak semua orang, tuh. Orang Indonesia berapa puluh juta, gitu. Eh, berapa juta orang Indonesia. Kayaknya nggak semuanya punya kesempatan itu. Kemudian juga masuk di Griffith Australia. Iya. Apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga bisa mendapatkan semua itu, gitu? Ya, pertama, ikhtiarnya lah ya. Ikhtiarnya yang selalu saya upayakan dari sejak kecil itu adalah merutinkan. Atau apa bahasa ini itu merutinkan? Membiasakan. Membiasakan beberapa amalan. Ada tuh Pak? Ada. Nah, ini boleh dong, boleh dong. Dibagi Pak, apa tuh amalannya? Jadi waktu saya kecil pun, dan ini banyak saudara saya atau bahkan teman tahu. Saya membiasakan misalnya sholat duha. Sudah SD, dari mulai SD itu. Sudah dibiasain sholat duha. Kemudian juga sholat malam. Walaupun dulu ya masih inilah ya. Masih kelang-kelang gitu ya. Kalau bahasa Sunda, belang bentong. Ah, belang bentong. Kemudian, puasa Senin-Kemis. Bapak puasa Senin-Kemis dari SD? Dari kecil, dari kecil. Udah dari kecil? Iya. Nah, itu jadi, balakangan setelah saya jadi dokter, dan sejak saya juga tambah tahu. Bahwa aktivitas seperti puasa itu, orang berpuasa bahkan, lebih strike, lebih fokus ya, brain-nya, pikirannya. Memang ada korelasinya, Pak, antara berpuasa dengan pikiran? Iya. Jadi misalnya, orang yang berpuasa itu, dia umumnya gula darahnya lebih stabil. Pada level yang stabil, sehingga itu membantu, bukan hanya karena lonjakan-lonjakan gula darah akibat, minum kopi pakai gula misalnya. Oh, gitu ya. Untung kita minum bar putih ya, Pak. Kita minum bar putih. Enak banget air putih ini, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu akan. Saya, Pak, kalau di rumah minumnya air putih terus, Pak, nggak pernah yang lain, Alhamdulillah. 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 Karena ginjal kita tidak terbebani. Jadi kalau kita minum air yang berwarna, berwarna. Kok kopi contohnya, Pak? Kopi, tetrek. Kok bagus ya, Pak, ya? Boreng, sih. Sedikit sih, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau yang berwarna, apalagi yang macam-macam warnanya, merah, kuning, hijau, biru, itu akan perlu air putih yang setidaknya dua kali ukuran yang kita minum. Setidaknya. Karena kan ginjal itu untuk menyaring. Nah, kembali kepada apa ya tadi itu? Iya. Oke, kembali pada amalan tadi, Pak. Nah, dengan ternyata, riset itu banyak membuktikan bahwa orang yang, kalau kita sebut sebagai orang yang prihatin ya, dalam artian membatasi konsumsi makanan, dalam artian kalau kita sih, orang muslim kan puasa. Puasa, betul. Itu akan lebih fokus dalam melakukan sesuatu. Lebih cepat. Itu ada, Pak. Ada risetnya. Dan itu terbukti waktu saya ngambil PhD juga begitu. Bahkan pada saat saya ngambil master PhD itu, saya udah puasa Daud. Sudah bukan Senin Kemis. Sudah bukan Senin Kemis waktu itu. Sampai sekarang, Alhamdulillah. Dan itu punya, artinya punya peran penting terhadap karir Bapak. Alhamdulillah. Jadi lebih jenis, bahkan kalau bicara ilham ya, ilham itu artinya, karena gini, kalau bicara di master, apalagi di PhD, riset, itu untuk menulis satu paragraf itu, tidak mudah. Karena kalau di, seperti di negara maju, kita nggak boleh jiplak. Ya, plagiar. Jadi plagiarism itu, sangat-sangat ditentang. Dihindari. Sehingga, bahkan perkata-perkalimat itu, akan dilihat oleh, tiga supervisor saya tuh. Waktu itu ya. Supervisor saya tuh, satu orang Amerika, satu orang UK, satu orang Australia. Yang artinya, dia perkata aja, akan nanya, kenapa akan memilih ini, itu kan bukan hal yang mudah. Apalagi saya orang Sunda. Bukan orang Indonesia saya, saya orang Sunda. Bahasa Inggris bukan bahasa saya. Nah, untuk itu, yang sangat membantu itu, ya itu. Selain ibadah-berah rutin tadi, termasuk ke puasa. Jadi ada, ada ilham ya gitu. Jadi, apa yang Bapak lakukan dari kecil, puasa Senin Kamis, duha, kemudian sholat malam, ternyata itu yang menunjang Bapak, sampai bisa, sangat, sangat. meniti karir sejauh itu. Karena gini ya, ini, ini saya bicara padanya ya, kalau, misalnya kita di, hadapkan pada satu pertanyaan ilmiah, ya, di dalam. Karena setiap, setiap subab, dalam tesis ini ya, BSD, itu adalah, menjawab satu pertanyaan riset. Dan, ada sub-subnya fokus, fokus question, dan segala macam lah ya. Nah, kita akhirnya mau baca buku yang mana, mau refer ke mana, itu, akhirnya datang, ilhamnya gitu. Tiba-tiba saya, kok saya bacanya, kok buku paper yang ini, kok ternyata ini yang saya cari, ya dari mana ya. Karena saya selain itu ya, ya ini pertanyaan Allah ya, tentu ada ihtiar, ada pertanyaan Allah. Dan, satu lagi, ya, selalu doa yang selalu saya baca dari dulu, kalau sampai sekarang, adalah, Allahumma alhimni rusdi, wa'ayni misyari nafsir. sama lagi, saya mau ngobrol sama Bapak, itu dulu tuh baca doanya Pak. Ya Alhamdulillah, itu. Setiap, setiap ngobrol sama orang-orang hebat, itu tadi meminta doa, minta ilham yang baik. Itu Bapak baca? Selalu. Selalu. Setiap apapun. Setiap apapun. Bahkan kadang, kalau saya, stuck kan, rada stuck gitu lagi nulis itu, ya, saya jalan. jalan di kampus, di Nathan Campus itu, sekitarnya lah hutan. Itu saya jalan, sambil zikir, sampai doa itu. Allahumma alhimni rusdi, wa'ayni misyari nafsir. Karena akhirnya, begitu pulang, wah saya nulis ini. Dapat ilham akhirnya ya? Alhamdulillah, dapat ilham. Artinya, ikhtiar-ikhtiar semacam itu, bukanlah sebuah, ibadah yang, secara-secara dunia Pak ya, secara dunia, tidak ada efek sebenarnya Pak ya. Ternyata, sangat banyak sekali efeknya. Sampai Bapak bisa ke Griffith, kemudian juga ke, Gazak. Gazak kemarin ngapain Pak? Jadi di Gazak itu, waktu saya di Kementerian Kesehatan, dan diperbantukan di, organisasi kerjasama Islam. Jadi, itu sebetulnya, salah satu, yaitu, buah dari, doa ikhtiar itu ya. Jadi, saya tuh selang dampingi Menteri. Salah satu, event yang saya, dampingi, pada saat Bu Endang itu, dipanggil Pak SBY. Saat itu Presiden. Oke, tahun 2000, berarti 2010, 2012 saya. 2012 ya. Antara itu lah ya. Oke, oke, oke. Nah, saat itu, tiba-tiba ditanya, Bu Menteri itu, oleh Pak Presiden, karena, mau kedatangan, Presidennya Palestina. Oke. Pak SBY tanya, Bu Menteri apa nih? Kita bantu apa? Ke Palestina. Karena, saat itu saya yang dampingi, saya yang ditanya kan, sama Bu Menteri. Kan gitu, kalau itu nanya, saya jawab, ya ilhamnya, dari Allah, bangun rumah sakit. Oh. Bangun rumah sakit. Akhirnya bangun rumah sakit di situ Pak? Ya, akhirnya kan berproses, karena saya, ini, akhirnya ditunjuk oleh beliau, akhirnya kita siapkan, saat itu saya di, masih di Kempkes, kita menyumbang, ini yang pemerintah ya, bukan yang, karena ada Mersi itu ada lagi, beda lagi. Kita akhirnya, membantu pendirian rumah sakit, Al-Sifa, yang kemarin dibom, habis-habisan di Israel. Ya itu, tahun 2000, antara 2010, 2012, saya, 2012, Al-Sifa itu berarti 2012, waktu itu Pak? Ya itu, pembangunannya aja, hampir 4 tahun. Ya. Karena, pulak-balik juga, hancurnya, dan harga semennya mahal, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu sering, jadi, ketika saya mendampingi, pimpinan tertinggi di Kempkes itu, kan berarti Menteri ya, bahwa itu Bendang, termasuk, Bu Naaf ya, itu sering, ada pertanyaan yang, tiba-tiba. Tiba-tiba gimana tuh? Ya, misalnya tadi tentang Al-Sifa, atau misalnya, ada lagi waktu, vaksin meningitis, yang sempat, akhirnya dihukumi haram, ya. Padahal, itu sudah ada di Indonesia, karena ada kandungan, tercemar lah, ada kandungan babi. Nah, itu, saat itu kan, sudah diadakan, oleh pemerintah. Artinya ada uang, pajak rakyat di situ. Oke. Nah, bagaimana nih, supaya tidak mubazir, karena, al-mubaziru sahibu minah syaitan. Wah, ini semangat, ini keluar dalilnya ya. Nah, akhirnya, pada kesempatan itu, yang ditanya saya lah, gimana nih? Ya, ilhamnya, langsung saat itu, muncul, meningitis belt, ada di Afrika. Meningitis belt, itu ada negara-negara di Afrika, yang terdampak meningitis. Meningitis itu radang, salah satu orang yang, kalau terinfeksi, ya bisa fatal, bisa mematikan. Dan salah satu upaya, yang bisa dilakukan, ada memberikan vaksin, dari meningitis. Nah, vaksin yang dihukumi haram, dan gak bisa tadinya, sedianya kan untuk, yang mau umroh, wajib. Nah, karena haram, ya gak mungkin lah. Akhirnya diberikan pada, negara-negara yang, di meningitis belt di Afrika, yang memang bukan, Islam. Artinya, non-muslim. Nah, hal-hal seperti itulah, yang sering ya, dalam, dalam keseharian, akhirnya Allah memberi ilham yang barukah. Dalam perjalanan karir itu ya. Emang, kalau sekarang Pak, kalau berangkat aja kan, gimana tuh Pak? Karena masih ada kan, vaksin meningitis tadi. Ada, walaupun tidak diwajibkan, ya, oleh, pemerintah, karena dari Saudi-nya gak diwajibkan, tapi saya memberikan, saran pada pemerintah, ya termasuk ke, bioparma nih, bahwa ini harus, tetap diberikan, terutama bagi yang, belum pernah, mendapatkan meningitis vaksin, dan, atau sudah lebih dari 2 tahun. gitu. Karena, meningitis ini masih jadi masalah, yang sangat serius, di, apa namanya, Timur Tengah ini. Apalagi di Saudi kan endemik dia. Dan ini bisa fatal. Kalau sudah, terinfeksi mengalami gejala, ya, sebetulnya agak sulit ya, banyak yang, akhirnya lewat. Oke, kemudian cerita Gaza selesai nih, dengan salah satunya adalah, membangun, rumah sakit Asifa itu. Pas itu, kalau ini, ini tayangnya, bulan Ramadan, atau kan, Ya, pokoknya itu Pak. Tapi, kalau ingat bulan Ramadan, selalu di bulan Ramadan saya itu, ada posisinya itu, seringkali lagi di Gaza tuh. Begitu. Dalam rangka pembangunan itu. Selama 4 tahun ya, kurang lebih. Iya, 2 tahun lah sebetulnya. Dan, ya, prihatin lah, kalau di Gaza itu, saat itu ya, bukan hanya sekarang sebetulnya. Oke. Selesai dari Gaza, kemudian ke Griffith. Itu gimana Pak ceritanya, ke Griffith waktu itu? Jadi, Griffith yang pertama adalah, ketika saya ngambil master. Di tahun 2002, gitu. Oke. Master di bidang epidemiologi, dan environmental health, ya, lingkungan. Nah, di situ, ya, dapat beasiswa juga, ya. Dan, saya masih gabung di Kementerian Kesehatan. Griffith yang kedua, sekolah Griffith kedua, ya, PhD ini, yang, ya sudah selesai, PhD-nya ya, itu, beda, itu beasiswanya dari, pemerintah Australia. Itu melalui, namanya, skema, beasiswa global security, yang jauh lebih sulit. Nanti kita bisa bicara, gimana sih, dapatin beasiswa apa lagi, saat itu, saya dapatkan beasiswa, seumur saya udah, nggak muda, 47 insya Allah. 46. Sudah itu Pak. Ya. Masih muda, Alhamdulillah, masih muda. Nah, salah satu kelebihan ya, kelebihan orang, kelebihan orang, puasa. Jadi, puasa itu, salah satu manfaatnya tuh, terjadi proses auto pagi. Auto pagi, bukan auto malam ya. Bukan auto malam, auto pagi. Jadi, dia pagi terus. Apa itu auto pagi? buang, 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 buang itu. Makanya, selain yang satu bulan dalam, apa, Ramadan, kalau membiasakan seperti itu. Dan salah satu outputnya, keluarannya adalah, umumnya kalau orang yang puasa, jauh lebih muda daripada rata-rata, kakek nenek-neneknya, atau sepantaranya. Ya, Bapak juga terlihat masih muda sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, karena juga saya minum ini. Ini pahing air putih yang bikin kita awet muda. Kita minum ya Pak ya. Itu. Alhamdulillah awet muda. Dan rambutnya tetap hitam. Rambutnya tetap hitam. Iya Pak ya. Walaupun gak di, gak di semir. Wah, di semir. Kan kalau dalam hadis gak boleh tuh. Nyemir warna yang sama, hitam. Gak boleh. Warna yang lain ya. Berarti Pak kalau nyemir sepatu juga gak boleh ya Pak ya. Nyemir sepatu boleh. Oh boleh. Kalau sama. Maaf Pak ya. Kita berbicara juga kan Pak ya. Atas semua pencapaian Pak Diki. Jadi dapatkan bentuk rasa syukur Pak Diki atas semua yang diberikan Allah gitu. Mulai dari master, kemudian pengalaman ke luar negeri, sini dan lain sebagainya. Versi bersyukurnya seorang Pak Diki kepada Allah itu seperti apa sih Pak? Ya mempersungguh. Jadi mempersungguh, pertama mempersungguh itu dalam ibadah. Karena kita harus sebagai orang iman ya, Islam itu menyadari bahwa semua tidak ada yang terjadi kalau tidak Allah kendaki. Bedanya, kalau kita lakukan dalam kondisi menekatkan, mencari ridho Allah ya, barokah ini dapat. Tenang ya. Minum air tenang, segala macam tenang gitu. Emang ada Pak minum air enggak tenang? Ada. Air apa? Kalau di KPK. Oh iya beneran. Kalau di KPK itu minum air putih. Iya, ya kan. Silahkan minum air putih gini. Wah enggak enak juga itu. Iyusin ke pikiran, itu kayaknya bagus tuh. Kalau kita bikin iklannya kan, minum air putih di KPK. Iya. Apalagi udah pakai rompi orange. Rompi orange. Berat. Berat ya Pak ya. Uangnya banyak tapi enggak tenang ya Pak? Iya, enggak tenang. Jadi versi bersyukurnya adalah dengan mempersungguh Mempersungguh ibadah kita. Kenapa Pak? Dengan adanya mempersungguh ibadah apa yang Bapak rasakan? Selain mempersungguh itu akhirnya kita apa namanya tetap mendapatkan ketenangan tadi itu peluang-peluang ke depannya lebih terbuka gitu. Itu yang Bapak rasakan. Lebih terbuka, iya. Dan pertolongan itu lebih mudah gitu. mudah ya. Selain ketenangan. Terutama ketenangan sebetulnya. Iya sih. Karena jangan sampai juga ada anggapan begini ya. Bukitnya misalnya kita sudah capek sekolah, capek berusaha. Langsung dapat gitu. Yang diinginkan. Tidak selalu. Saya juga mengalami. Misalnya saya saya master itu saya lulusan terbaik. Master itu? Di Australia ya. Di Australia ya. Ini di Australia dan Australia ya. Bukan di Indonesia ya. Bukan di Pajajar. Bukan ya. Australia ya. Karena tadi yang saya bilang prinsip saya harus yang teladan tadi kan. Iya. Nah, tapi saya pulang saya tuh ngelamar. Saya belum betul-betul kerja di KMK saat itu. Saya ngelamar beberapa organisasi internasional. Oke. Sebulan, dua bulan belum ada jawaban. Ditolak Pak ngelamarnya? Ditolak enggak. Karena dulu kan enggak kayak sekarang kayak ada email yang ini ya. Dulu masih kirim-kirim dokumen gitu kan. Pake post gitu ya Pak. Jadi enggak jelas itu. Dua bulan, tiga bulan. Nah, tapi kalau kita mempersungguh ibadah kita, Allah itu memberi ketenangan. Enggak, enggak risau gitu ya Pak. Dalam ujian itu, dalam penantian itu, kita enggak dibuat risau, enggak dibuat jadi menggerutu. Jadi, dibuatnya ya tetap jadi sabar gitu. Itu berarti Allah sesayang sama kita. Allah memberikan ketenangan. Artinya walaupun enggak ada kejelasan dari lamaran Bapak itu, Bapak tetap tenang ya Pak? Iya. Jadi tetap sanggah baik kan. Iya, iya. Nah, itulah yang yang membedakan. Kalau yang tidak mempersungguh ibadah, ya akhirnya akan sebaliknya gitu. bener. Malah mungkin, kalaupun misalnya dapat, ya diberikannya, rezekinya atau apa, hasilnya itu dengan ya tidak barokah tentu. Barokah itu artinya ketenangan Pak. Wah, salah satunya. Walaupun mungkin ngelamar sana-sini, enggak ada kejelasan, tapi karena diberikan ketenangan tadi, tetap santai aja. Santai aja. Tetap sanggah baik. Tetap bersanggah baik. Selain, selain mempersungguh, memperbanyak syukur. Karena bagaimanapun, ada, jadi namanya rejeki kan tidak mesti dalam bentuk posisi yang bagus, gaji yang banyak. Tapi juga kan sesuai harian kita itu, bahkan ketika kita bangun, itu kan kita sudah mendapatkan banyak sekali kenikmatan gitu ya. Nah, jadi perbanyak syukur itulah yang akhirnya juga mendatangkan lebih banyak rejeki. Alhamdulillah. Berarti yang pertama kuncinya adalah mempersungguh. Mempersungguh. Ibadahnya. Sholat malam. Iya, gitu ya Pak ya. Puasanya tetap. Puasa. Mengajinya. Mengajinya. Kemudian bersyukur. Iya, dan bersyukur. Dua patokan ini ya. Yang selalu selesainya. Bapak Diki gitu ya. Karena lahing sakartum wa'azina danakum inna adabila sadir. Jadi, kalau kita yang saya sudah alami ya, ketika kita banyak syukur, makanya salah satu andalan yang selalu saya lakukan, amalan ya namanya, itu bukan hanya istighfar. Karena istighfar itu juga salah satu yang saya lakukan sebetulnya. Karena dengan istighfar kita akan banyak utamaan tuh. Salah satunya diberi rejekinya. Nanti saya banyak cerita tuh. Boleh Pak banyak cerita, gak apa-apa. Tapi saya tambah tuh. Apa tuh tambahannya? Bukan cuma istighfar, tapi Alhamdulillah Astagfirullah. Jadi itu yang sekarang nih saya sudah terus lakukan. Karena ya saya dalilnya itu, kalau kita banyak bersyukur, Allah akan tambah gitu. Oke. Berarti patokannya adalah banyak bersyukur, kemudian mempersungguh ibadahnya gitu. Pak, Pak Diki ini waktu di WHO menangani di bagian apa Pak waktu itu? Jadi waktu itu saya direkrut sebagai konsultan untuk membuat pedoman tentang pengendalian HIV AIDS pertama di kawasan Asia Selatan. Asia Selatan. Jadi WHO itu ada wilayah-wilayahnya. Ada Asia Pasifik, ada Asia Arona. Itu sampai sekarang tuh jadi pedoman tuh. jadi saya dengan beberapa ahli epidemiologi yang lain membuat itu termasuk kita lebih banyak bicara tentang program di HIV AIDS ya. Penyakit menolak seksual. Itu yang saya lakukan ya dengan WHO. Selain beberapa program lain antara lain misalnya tentang obat obat narkoba lah. Seperti itu. Itu juga dengan UNODC. Oke. artinya menaungi di bawah itu ya Pak. Untuk masalah HIV AIDS dan lain sebagainya. Ini juga kan artinya Bapak juga mungkin pernah bersinggungan langsung dengan pasien baik yang mungkin kejalan atau yang memang sudah mengalami hal itu. Bapak pernah gak ketika ngobatin pasien tersebut ngerasakan bahwasannya Allah itu hadir di tengah-tengah ikhtiar yang Bapak lakukan terhadap pasien tersebut. Jadi satu hal yang saya ambil pelajaran dari sebagai profesi dokter walaupun profesi dokter yang menangani pasien langsung per individu itu saya lakukan sampai sekitar tahun 2002 lah. Selanjutnya saya tidak menangani individu tapi menangani masyarakat. Seperti halnya dengan COVID itu lah ya. jadi kalau dokter spesialis menangani satu pasien saya bisa satu negara gitu. Nah itu perbedaannya. Dan dari situ semua sekali lagi ilham barukah dari Allah itulah yang seling membantu. Karena apalagi ketika saya di kampung ya di waktu itu di Cisaruni di kaki gunung galunggung seringkanya saya dipanggil misalnya naik motor wah agak tinggi ya ke daerah itu. Itu tidak punya alat ya untuk melakukan pertolongan ya. hal yang akhirnya saya lakukan adalah berdasarkan ya apa yang ada termasuk di situ ilham. Jadi bahkan seringkali kadang-kadang pasien itu begitu saya ada ya mungkin 80% penyakitnya ilham. karena memang banyak penyakit yang sifatnya psikosomatis yang sifatnya lebih ya mungkin ada ya keluhan secara psikis ya dan itu seringkali akhirnya jauh lebih terdampak membaik ketika kedatangan saya seperti itu. Dan hal lain juga seringkali kita di belakangan belakangan setelah saya terutama sudah tidak berada di situ banyak sekali sebetulnya kejadian-kejadian yang ya Allah memberi pertolongan ya misalnya begini ada kasus nih pasien di dia di ya di kampung namanya di kaki gunung galungol jalannya juga masih kecil gitu ya terus telanjang kaki gitu kan bukan telanjang ya telanjang kaki gak sakit Pak telanjang kaki Pak ya orang desa kan tapi dia datang sih orang tua ini masih bekerja dia sudah dua tahun ini kok sakit ya tiap jalan jadi saya jalannya itu agak kakinya itu agak dipinggirkan gitu nah karena di kaki gunung dan jauh dahulu gak seperti sekarang ya ke kota jadi saya periksa ini ya ilham saya saat itu ini ada kayak ada benda gitu kan di dalam ini kaki itu kan ada ini ya ada apa namanya kalau di gajak itu ada jendulnya saya rabah gitu ya insya Allah ini ada ini kan itu ilham itu ilham mau gak saya gak punya alatnya kan cuma Bapak merasakan aja tuh dirabah-rabah juga kalau kaki kan keras bawahnya tapi Bapak rabah aja ya rabah tapi insya Allah begitu akhirnya udah saya operasi operasi lokal operasi lokal jadi kan saat itu jadi tapi begitu dibuka ternyata di dalamnya ada belingnya beling itu apa ya iya pecahan kaca pecahan kaca di dalam kakinya gede dia gak di bawah itu makanya dia sakit jadi mungkin ya mungkin dia saya gak berpikir yang aneh-aneh ya tapi mungkin dia sempat apa menginjak itu terus karena ya namanya juga di kampung kurang edukasi ya akhirnya jadi bertahun kan seperti itu bertahun di dalam kaki iya mungkin dua tahun kurang udah terbungkus jaringan ya ikat namanya iya daging daging jadi kacanya masuk di dalam iya nah itu itu dan yang mendampingi saya bukan perawat juga ya tapi ya saya suka ada bonceng itu pendekar asad ya yang boncengnya karena itu medannya gitu kan jadi dia juga Masya Allah Pak katanya ya Alhamdulillah jadi hal-hal seperti itu tuh yang apa namanya membantu ya artinya memang kehadiran Allah tuh benar-benar ada melalui ilham tadi ya sangat oke sangat ada dan itu sangat terasa saya ada banyak kisah lain tapi takutnya nanti dikhawatirkan kalau saya ceritakan karena banyak di orang kita ini masih pecarian mistik ya tahiyul takutnya begitu tapi sebetulnya lebih banyak karena memang ya Allah paling pertolongan itu aja sebenarnya bukan juga kita ngomong bahwasannya mistik itu tidak ada kita ngomong bahwasannya Allah itu adalah hal yang gaib dan kita harus mempercayai itu selagi kita menjadi pribadi atau individu yang beriman artinya kita harus mempercayai bahwasannya hal-hal gaib itu ada sebenarnya betul Pak sering denger ga kata-kata berpengaruh tapi tidak terpengaruh sangat apa substansi dari kata-kata ini versinya Pak Diki jadi ini adalah satu prinsip yang sangat amat penting dan sebetulnya harus bisa diterapkan secara universal jadi maksudnya di segala apa sendi kehidupan bahkan bukan hanya bicara di komunitas kita gitu lah muslim misalnya tapi juga di luar karena dengan ancaman pengaruh pergaulan saat ini prinsip seperti ini yang akan membuat kita bisa tetap fokus di cita-cita kita gitu sebagai misalnya generasi muda tadi saya sebagai anak muda saya gak gak terganggu kiri-kanan tuh SMP SMA ya di SMA saya saya gak sebutin lah SMA saya wah pergaulan sudah berat saat itu saja ya apalagi sekarang karena prinsip berpengaruh dan tidak berpengaruh itu terutama artinya kita membangun karakter kepribadian kita yang bisa membuat orang segen membuat orang segen itu apa sopan santu itu dimanapun saya apalagi sekarang saya sudah ke banyak negara ya saya tinggal di banyak di osal itu dipindah-pindah semua orang mau itu bule asli atau setengah bule dan lain sebagainya selalu bilang Alhamdulillah ya sampai sekarang dikitu orang baik jadi kita kalau mau mabok-mabok jangan di situ rumah jangan ngajak dia apalagi ngajak karena kalau kalau di luar ya kalau di kampus itu dormitory ya itu satu flat itu bisa 8 kamar bisa 4 kamar itu ya sebetulnya selama itu di dalam kamar dia tidak masalah tidak mengomodio blok-blok blik-blik segala macam terserah ya tapi dengan kesantunan kita dia segen artinya kita memberikan pengaruh yang positif bahwasannya kita menciptakan karakter secara tidak langsung walaupun kita tidak tidak ngomong saya tidak suka ini dan lain sebagainya orang akan menilai bahwasannya ini orangnya kayak gini contohnya gini aja ya jadi kalau saya tutup pintu saya pelan tutup pintu kalau di Australia tutup pintu jebret gitu kan tapi saya sengaja saya perlihatkan depan dia kalau saya nutup pintu pelan saya keluar masuk orang kan lihat gitu terus kalau saya makan kan dapurnya bareng kalau kuliah dormitory ya ini bukan yang PHC yang master oke kalau yang PHC saya udah sendirian gitu kan nah itu bersihin kita habis makan bersihin kadang ada orang ya dapurnya juga toilet gitu sehingga apa yang kita lakukan itu akhirnya mereka lihat gitu padahal sebetulnya yang saya lakukan bukan karena ingin dipuji tapi karena ada hadis yang mengatakan kebersihan sebagian pada iman gitu nah itu akhirnya mereka jadi wah ini orang memberi contoh kita seperti itu dan kalau karena kita semua memberi contoh itu akhirnya dia segan gitu dan ditambah lagi kalau dalam bicara sekolah selain saya seperti itu ya nilai saya bagus nah itu berpengaruh tidak terpengaruh berpengaruh tidak terpengaruh kemudian bapak juga bisa mencontohkan dari sisi nilai bagus kemudian nutup pintu pelan-pelan itu contoh-contoh sederhanan kalau ngomong sama orang bule itu pelan-pelan juga apalagi kalau berdebat saya pernah berdebat ini gak apa-apa ya berdebat sama orang Yahudi jadi saya pernah satu flat dengan Yahudi namanya Jonathan dia Yahudi tinggalnya di Singapura sekolahnya di waktu saya master sekolahnya di Griffith ini menyebar juga cerita ini di beberapa teman saya seangkatan jadi ceritanya dia gak percaya banget namanya yang Yahudi Quran itu apa-apa saya agak emosi juga ya tapi saya ini lah kan saya harus ini lah nah satu waktu entah gimana akhirnya kita diskusi ini gak apa-apa tapi ini bukan sekali lagi ini bukan 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 mistik ya ini bukan mistik cerita gak tau gimana saya dilupakan kata-kata dilupakan karena Allah lah yang mau lupakan kita terus apa itu akhirnya apa yang mau diskusikan tentang jin tentang jin wah jin itu gak ada gini segala macam kata dia ini orang Yahudi si Jonathan saya bilang yaudah saya mau insyaallah saya mau buktikan kalau jin itu ada ya tapi gak disini ya terus saya bahaya juga disini pak ceritanya hari itu saya ingat insyaallah antara Senin atau Kemis lah karena itu jadwal saya ngaji oke jadi saya kalau ngaji itu saya naik bis ke kota dari kampus krivit itu tapi sebelum ngaji itu sebelum maghrib jadi saya sholat maghrib terus sholat maghrib setelah sholat maghrib saya sholat hajat sholat hajat apa saya doang ya Allah datang untuk membuktikan kebesaranmu iya enggak 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 sampai begitu cuma ya Allah buktikan sama Jonathan ini ya Allah datangkanlah beli pelajaran untuk Jonathan terus saya akhirnya udah saya tutup Jonathan saya bilang saya pergi ya jadi saya walaupun itu saya gak emosi itu yang membuat juga dia juga segen ya oh gitu walaupun Pika Sebelen kalau bahasa Sunda akhirnya saya pergi singkat cerita saya pulang aja dikodar pulangnya itu dapat bisnya ketiduran ya kan tiduran lewat gitu jadi ada lama jadi saya harus jalan dulu dari bawah saya lihat itu musim dingin padahal orang kalau musim dingin saat itu apalagi tahun 2000an jarang orang mau di luar karena dingin banget nah tapi saya lihat dia kok di luar si Jonathan si Jonathan terus di bawahnya puntung rokok banyak banget kan kayak orang stres kan di sebelahnya ada pacarnya ada poconnya terus begitu lihat saya dia langsung meluk saya kenapa katanya apa yang terjadi sama Jonathan minta maaf saya bilang kenapa nih saya juga gak enak juga terus akhirnya saya ini katanya sudah saya percaya sama kamu tapi dia gak mau cerita oh gitu mau cerita malam itu dia pokoknya saya gak mau tidur disitu saya juga jadi agak takut tapi ya Allah masa saya takut jadi kita harus takut tapi Jonathan gak cerita gak cerita malam itu wah menarik nih kalau Jonathan cerita nah enggak kan malam itu gak ceritanya terus besoknya cerita saya akhirnya tidur disitu ya gak ada apa-apa nah besoknya akhirnya saya datangin kan dia tidur di pacarnya tidur sama pacarnya dia cerita akhirnya jadi ceritanya bukan disitu jadi bahwa setelah saya pergi kemarin itu katanya jadi maghrib kan kan saya suka main gitar untuk diketahui saya juga musik oh asik begitu saya pergi dan dia tau kan saya udah keluar rumah gak lama dari situ dari kamar saya itu ada orang yang gitar oh iya Jonathan ngomong gitu iya jadi gitarnya main sendiri jadi ada gitar terus ditanya ini siapa ini cerita gak di Jonathan diisengin iya diisengin nah udah gitu terus sebar lah cerita itu ada cerita lain yang dia gak mau cerita sebetulnya saya juga gak mau nanya lagi nah akhirnya karena ini sampai saya juga waduh setelah dengar itu ya Allah saya ini dulu deh nego-nego sama Allah nah ada temen saya yang coba telepon ada yang ngangkat juga telepon saya di kamar jadi setelah itu yaudah saya tarik kembali gitu jadi itu adalah contoh ya bahwa di negara yang begitu sekuler sekalipun ya hukum Allah ayat Allah itu ada ada gitu oke tidak bisa dilogis gak bisa dilogis padahal dia gak percaya dia gak percaya akhirnya setelah itu dia percaya apa? percaya dia tapi dia pindah setelah itu pindah si Jonathan itu iya si Jonathan akhirnya dia percaya ya Pak yaudi itu mungkin yang di Palestina juga harusnya begitu ya kita doakan saja lah iya lah kita lihat nanti Pak bagaimana episode-episode selanjutnya gitu ya Pak ya kalau ngeliat dari case covid-19 ini ada kemungkinan gak untuk ada lagi atau kalau seumpamanya ada lagi apa yang harus kita lakukan agar virus-virus semacam ini tidak berkembang masif kayak kemarin ya sayangnya tuh potensi ada lagi potensi adanya pandemi itu besar bahkan semakin besar bahkan mungkin akan lebih sering kalau dalam 13 tahun terakhir kita manusia itu menemukan setidaknya 7 penyakit baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati